Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Kevin Susanto Jadi di video kali ini gue akan melakukan unboxing lagi Yang gue tunggu-tunggu Ya semua di video gue, gue tunggu-tunggu leh kalau unboxing Dan ini adalah kali kedua gue mereview atau mengunboxing Band yang satu ini, seperti yang ada di baju gue ini yaitu Dewa19 Akhirnya mengeluarkan album Pandawa 5 di piringan hitam Akhirnya gue udah tunggu-tunggu banget Karena pas vinyl terbaik-terbaik muncul itu gue udah seneng banget Dan gue berharap nextnya Pandawa 5 dan akhirnya tercapai juga impian itu Gue abis PO Pandawa 5-nya di PHR Jadi ini baru datang fresh from the oven Jadi kita langsung cek aja ya Unboxing sama-sama isinya seperti apa Gue udah gak sabar ketika waktu Ari Lasso di Instagram-nya maupun di Youtube-nya Itu menyetel Pandawa 5 gitu Jadi mantep banget Oke kita buka Seperti biasa kotak pizza Gampang sih dibukanya kalau PHR ya Sekarang sudah dijual di mana-mana Ini keluarannya Aquarius Music Indo ya Jadi harusnya Kualitasnya sama dengan vinyl-vinyl Aquarius yang lainnya ya Bagus-bagus semua Wih mantap Ini gue dapet apa nih Kayak kartu thank you gitu ya dari PHR Wah gila Akhirnya ada di tangan gue ini Sudah terlihat cover album Pandawa 5-nya Walaupun masih dibungkus oleh Bubble Kita buka Ini dia Uh gak sabar Nah Yeay Pandawa 5 Dewa 19 Akhirnya gue punya vinyl-nya Ini bagus banget ya covernya Ini embossed nih Ini nimbul Ini juga nimbul Nama dewanya Dan dia tulisannya disini ada Dua vinyl printed in Japan Selalu seperti itu ya kalau Aquarius Dan ini penampakan belakangnya Jadi ini terdapat dua piringan hitam Side A Side B Terus yang kedua Side C Side D Nah itu ada bonus tracknya nih disini Jadi gak cuman Dari album Pandawa 5 yang udah begitu keren itu Tapi dari album pertamanya Dewa Yang Judulnya Self-titled ya Ada lagu kangen disini Terus ada Aku Milikmu Di album format masa depan Ada lagu elang Dari The Best Ofnya Sama Persembahan dari Surga Jadi ada bonus tracknya disini Walaupun Kalau kalian dengerin Album Pandawa 5 tuh Udah sangat-sangat majestic lah Dia punya nuansanya Agak-agak gloomy ya Tapi Itu adalah salah satu pencapaian tertinggi Menurut gue Dewa 19 Bersama Ari Lasso Membuat album Pandawa 5 Drumernya disini Wong Aksan Dan juga ada beberapa lagunya Yang diciptakan Tidak hanya oleh Hamad Dhani Tetapi oleh Erwin Prasetyang Rise In Peace Seperti lagu Kirana itu kan Lagunya Erwin Atau Sebelum Kau Terlelap gitu Kamu kan satu-satunya juga sih Banyak Yang bagus-bagus Oke kita coba buka ya Seperti apa Dalamnya Wih Tebel nih Wah sayang sekali guys Atasnya agak robek Lihat Ya Ini gapapalah Yang penting Dalamnya Gak robek ya Coba kita lihat dulu Kita inspeksi Ini depannya Timbul-timbul Dan albumnya Covernya itu sama dengan yang CD-nya juga Ini CD-nya gue punya nih Keren Terus belakangnya Yang tadi gue kasih lihat Oke Ini sampingnya Ada tulisan Pandawa 5 Ya Gitu Oke Lalu ini gatefold ya Wih keren Ini gatefold Nah Jadi bisa kalian lihat Lirik-liriknya Disini semua ada Dan lagu Yang gue paling suka Disini adalah Lagu Satu Sisi Ada paling gini Keren lah itu Oke Disini ada semua Nama-nama personil Dan nama-nama orang Yang terlibat ya Keren Oke kita coba lihat Vinylnya seperti apa Oke Oke dalemnya Sudah ada Inner sleeve-nya Good Nice Ini 33 RPM Ini Side A Side A itu Terdiri dari Kirana Aku disini untuk Mubunga sama Suara alam Suara alam Gue suka banget Sama piano Tuh ini tengah Terus Di side B Ada sebelum kau terlelap Dimulai dengan pelan Enak Terus satu sisi Sudah dua Terus aspirasi putih Sama sindi Yap Oke sih Bersih Lalu yang keduanya Ini dia Ini Side C Side C itu Terdiri dari Petua Bijak Selatan Jakarta Dan Kamulah Satu-satunya Jadi harusnya Kalau dipisah Menjadi dua LP Gini harusnya Suaranya lebih oke lah ya Nanti kita coba Side D Itu sudah bukan Pandawa 5 Tapi bonus track Jadi kalau Kalian pengen Iseng-iseng Gerekangen Aku milikmu Ulang sama Persembahan dari surga Bisa lewat Album Pandawa 5 Plus-plus ini lah ya Itu Ya itu aja sih Isinya Gak ada yang lainnya Jadi setelah ini Gue akan mencoba Untuk Mendengarkan suaranya Apakah Sebagus itu Ya Pandawa 5 Akhirnya datang Dan Mungkin kalau kalian Mau beli Bisa Di Aquarius Music Indo Atau Order di Rekorstore-rekorstore Lain ya Dan Harganya ini Lumayan sih Agak Dua kali lipatnya Dari yang terbaik-terbaik Tapi Semoga Dengan Harga yang Relatif Tinggi Itu Mempunyai Kualitas yang tinggi juga Kita lihat Oke Itu aja Yang Bisa gue review Terima kasih banyak Sudah menonton Semoga kalian bisa Membeli Pandawa 5 Juga Dan Menikmatinya Bareng-bareng Itu aja sih Terima kasih banyak ya Sudah menonton Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax